apa namanya tangan atau jalan kekerasan itulah yang terjadi sampai dengan ke depan nah ini adalah di pojok kanan atas ada buku yang bisa dibaca oleh anda semua disertasi yang dikarang oleh Profesor Ahmad Sewang dosen sejarah di UIN Alauddin Makassar nah ini adalah doktor boleh tunggu sekejap kita ada masalah kayaan sekejap sebab dia hebat kita tunggu sekejap nanti saya akan ok maaf doktor sebab acara langsung terputus seketika oh ya tidak apa-apa silahkan disesuaikan doktor nanti doktor boleh ulang baik tak daripada yang jejak tu oh ya saya mulai dengan jejak ya jejak semudah pasal ok jejak semudah pasal ke merasaan doktor ok yang pola doktor polanya ya maka kami doktor sebab ada masalah kayaan oh ya 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 sudah boleh saya lanjutkan sudah boleh lanjutkan baik saya tampil kembali screennya sudah nampak di layar nampak 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 baik jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ada kemiripan pola penerimaan agama islam antara Raja Semudra Marasiwu dengan Raja Talo Karang Matuaya dan kemudian adalah Sultan Alauddin dimana di dalam cerita awal proses penislaman penguasa dari dua negeri itu menghadirkan apa namanya cerita tentang Nabi Muhammad ini adalah jejak yang oleh masyarakat Makassar di wilayah Kerajaan Talo dianggap sebagai tempat yang sakral ya sebagaimana cerita yang tadi saya sampaikan bahwa disinilah di ruangan inilah apa Raja Talo Karang Matuaya berjumpa dengan sosok sosok manusia yang diakini sebagai kehadiran Nabi jadi kalau nanti satu waktu heikal atau safwan jalan-jalan ke Makassar bolehlah tengok tempat ini ini adalah tempat yang diakini oleh penduduk sampai sebagai jejak dari Nabi atau ketika Matuaya bertemu dengan sosok yang dianggap oleh penduduk sebagai perwujudan Nabi tapi bukan Nabi dalam pengertian sesungguhnya sekali lagi saya tegaskan bukan Nabi dalam pengertian sesungguhnya tapi itu yang diakini oleh masyarakat pada masa itu di juga ini ada makamnya jadi ini juga belajar sejarah itu juga kita boleh berwisata menikmati jejak-jejak masa lampau dengan melihat apa yang masih bisa kita lihat ini ada makam Datuk Ribandak ulama Melayu dari Minangkabau yang mengislamkan Raja Talo dan Raja Goa sampai sekarang makamnya masih ada ini ada makamnya adanya di Kecamatan Talo Kelurahan Kaluku Bodoa di Kota Makassar dan ini ada Batu Nisan yang masih bisa nampak jelas di dalam makam nah tadi saya menyebutkan Raja-Raja Makassar nomor satu ini adalah Raja Talo Karang Nato'aya yang setelah menerima Islam dari Datuk Ribandak tadi itu bergelar Sultan Abdullah Awal Islam nah ini adalah Raja Talo yang tadi dalam cerita itu yang berjumpa dengan Nabi Muhammad lalu yang kedua adalah ini adalah makam Raja Goa yang setelah menerima Islam bergelar Sultan Alauddin nah nama tokoh ini sangat terkenal bahkan namanya sekarang menjadi nama kampus U'in di Makassar yaitu U'in Alauddin Makassar jadi nama Sultan Goa yang pertama menerima Islam itu menjadi nama kampus lalu di nomor tiga ini adalah makam dari putra kareng matuaya yakni sultan apa namanya malikus saib atau nah ini dan yang keempat adalah sultan Hasanuddin yang tentu semua orang kenal jadi ini adalah nomor dua ini adalah ayahnya nomor tiga anaknya dan nomor empat adalah cucu dari kareng matuaya ini makamnya dan masih bisa kita lihat sampai sekarang kalau nanti ke Makassar boleh lihat kompleks makam Sultan Hasanuddin di tamalat dan juga ada satu makam yang diletakkan terpisah makam kareng pati ngeluang ini adalah Raja Talo yang pernah mendampingi Sultan Malikus Saib ayah Sultan Hasanuddin baga mangkuk bumi kerajaan Buatalo sosok ini sangat terkenal tidak hanya di Makassar tetapi juga di kalangan orang-orang Eropa yang pernah datang ke Makassar dan ia seringkali disebut di dalam sumber-sumber Eropa sebagai Bapak Makassar makanya sangat cerdas semangat belajannya sangat tinggi ingin tahuannya terhadap perkembangan pengetahuan Eropa itu luar biasa pada zamannya dibandingkan Raja-Raja Jumusantara pada abad ke-7 itu kata para penulis pada zaman itu nah itu tadi proses bagaimana Islam kemudian diperima sebagai agama kerajaan lalu setelah Islam diperima apa yang terjadi apa yang berubah dan apa yang yang pertama dari sistem politiknya terjadi perubahan dari kerajaan menjadi kesultanan jadi dulu kerajaan Goa Talo lalu kemudian dikenal istilah sultanan Goa dan Talo rajanya memilih atau menggunakan gelar yang kedua bila sebelum Islam raja-raja di Goa dan Talo itu bersumpah di atas alat-alat sakral dari kerajaan benda-benda sakral setelah Islam diterima maka raja baru atau penguasa baru itu bersumpah di atas Al-Quran dan di atas benda-benda yang masih dianggap sakral oleh kerajaan pada masa jadi ini ada semacam penggunaan secara bersamaan antara unsur pra-Islam dan unsur Islam yang ketiga yang nampak adalah ditambahkannya unsur syara atau syariat Islam di dalam sistem sosial politik orang-orang di tanah Makassar lalu juga di dalam kerajaan diangkat pejabat yang secara khusus menengani urusan hukum Islam yang dikenal dengan istilah tadi dan ini semua tempat yang telah menerima Islam di Nusantara mengadakan pejabat yang disebut tadi lalu yang juga penting adalah kalau saya boleh meminjam konsep dari Deniz Lombar bahwa Islam itu memperkenalkan konsep individu terutama dalam hal kematian sebelum Islam urusan kematian itu seringkali menjadi urusan politik seringkali saya mengambil contoh pada sejarah di Mandar Sulawesi Barat Raja pertama menyambungi Tadila Kaling ketika meninggal itu era para Islam maka para dayang-dayangnya para pengikutnya yang berjumlah puluhan orang itu juga ikut dimakamkan bersama Raja sebagai wujud kesetiaan mereka menggampingi Raja nah tetapi kebiasaan itu kemudian berubah atau tidak lagi dilakukan setelah Rajaan di Mandar menerima Islam nah ini satu contoh bahwa urusan kematian itu setelah datangnya Islam menjadi urusan individu menjadi urusan personal bukan lagi urusan kolektif seperti zaman sebelum Islam nah lebih lanjut kita coba akan lihat lalu apa sumbangan Islam bagi kejayaan makasih ini tentu menjadi gagasan utama yang ingin saya kemukakan pada webinar ini yang pertama setelah Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Buatalo di tahun 1605 maka kerajaan kembar ini menganut konsep laut bebas atau mari di biru suatu pandangan yang menyatakan bahwa laut itu diciptakan oleh Tuhan untuk semua umat manusia tidak boleh ada yang menguasai atau meng-coupling laut untuk kepentingan sendiri atau dengan cara monopoli laut diciptakan Tuhan untuk semuanya dan tanah dibagi kepada manusia saya kira itu pandangan yang pernah diungkapkan oleh Sultan Goa dan Sultan Talo ini konsep laut bebas pada saat yang sama negara-negara Eropa terutama Spanyol dan juga Portugis masih mengenut konsep mare clausum atau laut tertutup saya tahu dua negara didaya itu diberikan kewenangan untuk melakukan pelayaran dan mematasi negara-negara Eropa lain untuk melakukan pelayaran dengan istilah konsep mare laut Makassar pada masa itu telah mengandung konsep mare di Biru atau laut bebas ini terinspirasi oleh jajaran Islam lalu sumbangan berikutnya yang penting dengan menerapkan konsep laut bebas Makassar juga menerapkan pelabuhan bebas pelabuhan tanpa ajak yang itu kemudian mendorong kemajuan Makassar tumbuh sebagai kota pelabuhan dunia juga tidak kalah pentingnya di dalam hal literasi tulis-menulis bahwa sejak adanya Islam sistem penulisan dan juga penanggalan di dalam sumber-sumber lokal lontar itu sudah menggunakan dua angkat tahun pertama bertarikh hijriah dan yang kedua adalah bertarikh masihi keduanya digunakan secara bersamaan contoh yang paling sederhana bisa kita jumpai di dalam lontar bilang raja goa dan talo itu salah satu bukti bagaimana Islam ikut mempengaruhi perkembangan peradaban masyarakat di Makassar lalu ini juga yang menjadi konsen saya di dalam studi tentang sejarah maritim di Nusantara ternyata ajaran Islam itu juga memberi pengaruh yang kuat terhadap hukum pelayaran dan perniagaan amanangkapan tahun 1670 di dalam beberapa bagian hukum ini punya persentuhan atau mungkin juga kemiripan dengan undang-undang laut malah tentu lahir lebih tua daripada hukum ini hukum pelayaran ini juga berenahkan Islam yang kelima sumbangsi Islam bagi kemajuan Makassar adalah munculnya tokoh ulama jawi yang berperan penting di dalam gerakan pembaruan Islam di Nusantara bagian-bagian dari jaringan ulama pada 17 ia adalah Sheikh Yusuf Al-Makassari yang mengambil bagian di dalam pembaruan Islam di Banten Seringka sampai dengan Afrika Selatan ini merupakan tokoh kunci diantara beberapa ulama utama yang ikut membangun jaringan ulama Nusantara secara global dan itu adalah putra dari kerajaan Goa ini adalah perkembangan kota Pelabuhan Makassar jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama buku yang saya tulis bersama dengan Rival dan Aris Murandar akan berbicara oleh Kementerian Penggian Kebudayaan judulnya Pelabuhan Utama di Jalur Rumpah di Mekassar berkembang di abad 617 tapi beberapa bagian yang saya katakan berkaitan dengan kota pelabuhan dunia itu adalah bahwa selain konsep laut bebas pelabuhan bebas juga adalah bahwa di Mekassar di Pelabuhan Somba Opo dan Pelabuhan Talo itu ada sejumlah kantor kantor dagang atau komunitas perpedagang asik tentu yang paling lama pedagang Melayu pedagang Jawa pedagang Portugis pedagang Belanda kantor atau loji Inggris loji Spanyol loji Denmark China India dan juga Luku peragaman asal dari loji-loji ini kantor-kantor dagang ini membuktikan bahwa Makassar itu adalah sebuah kota pelabuhan dunia dimana banyak bangsa dari berbagai dunia ikut menghidupkan aktivitas pedagangan di pelabuhan Makassar dan secara khusus Makassar bangkit menjadi kota pelabuhan utama rempah di Nusantara itu sebabnya mengapa Portugis begitu bersemangat untuk melakukan perdagangan di Makassar dan juga kemudian Belanda dengan ambisinya mengadakan perang terhadap Makassar untuk menguasai Makassar yang pada saat itu sebenarnya pelabuhan utama rempah ini adalah penataan kawasan Sombaupu pelabuhan kerajaan Goa pada masa itu ada perkampungan perkampungan ada kampung Manggalekanahus orang-orang Melayu tadi lalu juga ada loji Denmark Inggris yang tadi sudah saya sebutkan beberapa diantaranya lalu mungkin ada yang bertanya dari Urayan tadi sebetulnya siapa yang berkuasa pada kejayaan Makassar yang saya terangkan di abad 17 tadi itu tiga raja kembar yang paling berpengaruh pada era ini yang pertama adalah Daengman Radia Sultan Alaudid yang menjadi raja selama 46 tahun dia menjadi raja sejak usia 7 tahun karena ayahnya meninggal sehingga sebagai putra makota karena usianya masih muda maka peran pemerintahan itu banyak dilakukan oleh pemannya Karang Matuaya yang setelah menerima Islam bergelar Sultan Abdullah Awal Islam yang merintah selama 44 tahun ini adalah priode kembar yang paling jaya di era awal lalu dilanjutkan oleh putra dari kedua raja itu Raja Goa putra Raja Goa yang paling kesohor adalah Karang Lekim Sultan Malikusai yang pemerintah 14 tahun didampingi oleh Karang Patingalewang Sultan Mahmud yang bisa katakan raja yang sangat cindikia di dalam kehidupannya dan dalam sistem politik dan pemerintahnya lalu yang ketiga adalah Karang Bontomangabe Sultan Hasanuddin pemerintah selama 15 tahun didampingi oleh putra Karang Patingalewang yakni Karang Rondok ada hal yang menarik dari kombinasi di dalam sistem pemerintahan dari kerajaan Goa dan kerajaan Talo pada masa ini berdasarkan catatan sejarah semua Raja Goa sorry Raja Talo mulai dari Karang Matowaya Karang Bargo Talo bisa menjalin hubungan lebih global dengan negara-negara Eropa khususnya pada masa ini ya kalau Nusantara dunia Melayu tentu mereka menggunakan bahasa Melayu Karang Patingalewang ini seringkali dianggap sangat klasih di dalam berbahasa Portugis seorang Belanda Rodes pernah mengatakan kalau orang tidak melihat secara langsung Karang Patingalewang sedang berbicara dalam bahasa Portugis atau orang tidak melihat wajahnya orang akan menyangka yang sedang bicara itu adalah orang Portugis yang ada di Lisbon karena dia adalah Karang Patingalewang pastinya ia berbahasa Portugis Patingalewang ini istimewa karena itu saya ingin mengutipkan nasihat politik dari Karang Patingalewang ini nasihatnya ada lima sebab runtuhnya suatu negara kata Pak Patingalewang yang pertama bila raja tidak mau lagi dinasihat itu tanda-tanda suatu negeri suatu kerajaan akan runtuh yang kedua bila tidak ada lagi kaum cerdik dalam negeri tanda yang ketiga bila terlalu banyak masalah dalam negeri yang keempat banyak hakim dan pejabat negara yang suka makan sogok wah ini apa ya dan yang kelima bila raja tidak lagi menyayangi itu nasihat Karang Patingalewang kemajuan Makassar yang tadi saya terangkan penjayaan Makassar itu sampai pada titik baliknya ketika terjadi Perang Makassar yang berlangsung antara 1666 sampai dengan 1669 saat itulah kemudian kisah kejayaan Makassar yang tadi saya terangkan mengalami perubahan era kerajaan kembar itu kemudian dan digantikan oleh kekuatan baru di bawah pengaruh Belanda VOC bersama dengan apa Arung Palaka Raja Pone pada masa itu dari kejayaan Raja Antum Pergota untuk itu saya tidak akan memberikan penerangan Anda bisa membaca di karya yang ditulis oleh Leonar Andaya Warisan Arung saya kira itu pengantar untuk sesi pertama ini Sapan untuk bisa kita lebih jauh dan dua buku ini ini buku saya yang pertama Sejarah Marik Indonesia saya terangkan bisa juga dibaca di buku ini atau bisa dibaca di buku kami yang baru Labuan Utama di Jalur Rempah yang sekarang sementara diproses untuk Kementerian Penggian dan Kebudayaan Republik Indonesia Terima kasih atas atensi Anda semua semoga ini dapat bermanfaat dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut sekiranya itu saya kembalikan kepada Sopan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah baiklah baik sudah sesi pertama kita baiklah apa yang saya disimpulkan bagi sesi pertama bagi webinar pada malam ini boleh katakan bahawa pada asalnya kerajaan Gawar Talur adalah kerajaan yang berbeza betul kan dokter pada asalnya adalah kerajaan Gawar dan kerajaan Talur namun apabila berlakunya pemufakatan ataupun musyawarah atas dua raja iaitu Raja Gawar dan Raja Talur akhirnya terbentuklah satu kerajaan yang agak unik iaitu kerajaan berkembar Gawar Talur dan kerajaan Gawar Talur ini mempunyai mengaluri kebagian pasar daripada zaman kemulaan kegibilangan hingga zaman kemasyaratan dan pada zaman kegibilangan ini nampaknya kearifan daripada kolongan pemerintah seperti Putan Aruddin Putan Aslan Udeh dan juga lain-lain pemerintah yang dapat memajukan kerajaan Gawar Talur dari segi dari segi ekonomi seperti kegiatan ekonomi perdagangan 4% yang dianggap bahawa di Kepulau Makassar mempunyai pelabuhan utama berkenaan dengan perdagangan 4% dan boleh saya katakan bahawa setiap wujudnya setiap wujudnya satu kerajaan akan adanya keruntuhan seperti mana yang berlaku kerajaan Kepulau Makassar dan kerajaan Gawar Talur pun juga untuh akibat daripada serangan daripada pihak Belanda di Kepulau Makassar yang dibantu oleh Abu Palaka dan akhirnya untuhnya kerajaan Gawar Talur akibat serangan oleh kuasa luar oleh kuasa barat dan juga ataupun kita dikatakan perkhianatan oleh bangsa kita sendiri baiklah baiklah kita akan beralih kepada sesi yang kedua yang di mana soalan ini saya akan ajukan kepada doktor yang di mana soalan ini saya ambil daripada ruangan komik Abilai Pemas ataupun soalan daripada kawan-kawan yang ada bersama kita pada malam ini baiklah soalan yang pertama doktor adakah bicara soal soal Asara Asara Makassar adakah Asara ini hanya digunakan di Makassar ataupun di keseluruhan di keseluruhan Kepulauan Sulawesi boleh doktor jelaskan atau doktor boleh luaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan Asara Asara Makassar doktor maaf ya ya oke nah jadi soal kenamaan Makassar jadi sebetulnya ini ada banyak cerita ada banyak versi yang menyebutkan mengenai asal Sulawesi Makassar namun yang tadi saya terangkan itu ada kaitan erat dengan kedatangan agama Islam dan ini saya anggap merupakan satu versi yang berkembang di masyarakat di Makassar namun kalau kita mengacu pada sumber-sumber Portugis peta-peta Portugis di abad ke-16 termasuk juga oleh Tom Pires di Sumau Rental di catatan kakinya itu disebutkan bahwa Makassar itu merujuk pada gugusan pulau-pulau nama pulau-pulau termasuk Sulawesi semuanya dan Kalimantan bahkan Kalimantan seringkali disebut sebagai pulau Makassar yang besar ya Hilhas Kramdos Makassar atau pulau Makassar yang besar nah ini tentu adalah sebuah peristilahan awal orang-orang Eropa terutama Portugis yang belum mengenal betul tentang Makassar yang mereka mengatakan itu adalah Makassar secara politik memang wilayah Kalimantan itu punya kaitan dengan Makassar dalam hal penyebaran agama Islam misalnya kembali ke soalan Islam Datuk Ribandang itu sebetulnya sudah datang di kerajaan Talog Lebuhan Talog sejak akhir abad ke-16 1.500an akhir untuk menyebarkan Islam namun kedatangannya itu belum berhasil mengajak Raja Talog dan Raja Gua untuk menerima Islam sehingga Raja ini menurut Kronik Kutai Kronika Kutai Datuk Ribandang bersama seorang kawannya lalu kemudian ke Kutai dan mengislamkan Raja Kutai setelah ia berhasil mengislamkan Raja Kutai beberapa tahun kemudian ia kembali lagi ke Makassar untuk berupaya mengislamkan Raja Makassar nah ini mungkin salah satu keterangan yang bisa memberikan penjelasan antara Kalimantan dengan Sulawesi namun sebetulnya Makassar itu begini orang Eropa berdasarkan catatan-catatan Eropa yang pernah ke Makassar Makassar itu istilah yang digunakan untuk menyebut dua kerajaan kemar kerajaan Goa dan kerajaan Talo oleh orang Eropa disebutnya dengan Makassar saja dari sumber-sumber historiografi barat orang-orang asli menyebutnya itu Makassar tetapi kalau di Makassar orang membedakan kerajaan Goa kerajaan Talo orang Eropa cukup mengatakan itu kerajaan Makassar ada juga mengatakan itu Sultan Makassar setelah menerima Islam nah Raja-Raja Talo mulai dari Matuaya Petinggalauan dan Karengkarunrung seringkali oleh orang Eropa menyebutnya dengan Raja Makassar karena mereka adalah menghubungi dari kerajaan Kumbar Jadi istilah Makassar itu banyak kapsirannya juga menunjukkan tanah Makassar secara geografis sebagaimana disebut di dalam negara tertagama di abad ke-14 jadi ada banyak kapsiran mengenai Makassar namun semua itu bisa kita jelaskan di dalam konteks historisnya ya sekarang sudah menjadi nama etnis tentunya di kota Provinsi Selawit Selatan Okey baiklah boleh disimpulkan bahawa soalan ini agak agak soalan ini boleh dikatakan banyak sumber yang diperhatikan daripada sumber pihak Belanda daripada sumber lokal dan juga daripada sumber-sumber lain yang catat-percatatan perdagangan yang lain dan okey baiklah dan boleh dikatakan bahawa setengah puasa bad seperti Belanda menganggap kerajaan Gautaluk adalah Makassar manakala daripada sumber lain kerajaan Gautaluk adalah satu kajian yang berbeza-beza baiklah kita balik pada soalan yang seterusnya baiklah saya ada soalan ini berbunyi saya ada terbaca tentang nama besar iaitu Sultan Asan Nuding di dalam kerajaan Gautaluk dan soalannya ialah siapakah dia dan apakah sumbangan yang telah beliau telah beliau lakukan dalam kerajaan Gautaluk terhadap politik dan juga kemajuan dalam kerajaan tersebut boleh Dr. Udipulaskan yang ada belanjut okey baik terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali siapa sosok Sultan Hassan Nuding secara genealogi dia adalah putra dari Raja Goa Sultan Malikus Said atau cucu dari Dengman Rabia Sultan Alaudit Raja Goa yang pertama memenuhi Islam nah ini genealoginya dia itu dan dia perang tuanya itu raja-raja hebat raja-raja yang sangat hebat dan mampu berlaku adil terhadap semua bangsa yang datang di negerinya nah kakeknya dan ayahnya itu menganut prinsip mare libero laut bebas untuk memaju ke negeri maka dua pendahulunya ayah dan kakeknya menganut konsep laut bebas dan konsep ini dipertahankan dengan sungguh-sungguh oleh Sultan Hassan Nuding yang membuat Makassar itu menjadi kota pelabuhan internasional di Asia Tenggara yang setara pada masa itu di Asia Tenggara di Nusantara setara dengan Banten di Jawa dan Aceh di Sumatera itu tiga kerajaan atau tiga negara yang paling besar di Asia Tenggara di abad 17 nah namun karena Sultan Hassan Nuding ini begitu keras dengan pendiriannya di sisi yang lain Belanda pada masa itu sudah mulai punya pengaruh yang sangat besar di perairan Nusantara tidak tahu di tahun 1640 Malaka yang semula dikuasai oleh Portugis itu dikuasai oleh Belanda jadi ini semakin menunjukkan bahwa Belanda sudah punya langkah maju di dalam mengendalikan perdagangan maritim di Asia Tenggara lalu juga di Maluku di Kepelawan Rempah Belanda sudah secara terbuka melakukan pembantaian maksal terhadap duduk di Kepelawan Tanda di tahun 1621 nah jadi ambisi Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah itu semakin kuat pertama telah melakukan pindakan kekerasan terhadap penduduk di negeri rempah di Bandara yang kedua telah mengambil alih pelabuhan Malaka dari Portugis nah ini adalah salah satu keadaan yang menunjukkan bahwa Belanda sudah punya pengaruh yang cukup besar tetapi kebesaran itu tidak menggetarkan kekuatan Sultan Hasanuddin untuk bertegak di atas prinsip pelot bebas dan pelabuhan beribas bagi Makassar kebijakan mana banyak meruikan kepentingan tanda yang berupaya untuk memonopoli perdagangan nah jadi ini adalah sebuah situasi dan dikala itu Sultan Hasanuddin ditampingi oleh seorang mangkubumi dari Karayeng Katinggaloang namanya Karayeng Kadunro di dalam catatan sejarah lokal di Sulawesi Selatan disebutkan bahwa Karayeng Karunrung ini demikian juga Hasanuddin punya sikap yang sangat keras punya kuat yang sangat tinggi di sisi yang lain Belanda seringkali memaksakan kendaknya untuk memonopoli perdagangan pada akhirnya memuncak terjadi perang antara Makassar di masa Hasanuddin dan Karayeng Kadunrung dan landar oleh FIOC pada masa ini Hasanuddin ini mampu membawa Makassar penuncak kejayaannya sekaligus menjadi tinggi balik bagi kejayaannya menjadi merosot di ira kemudian itu sekilas untuk mengenal sosok Hasanuddin Baiklah boleh dikatakan bahawa tokoh yang bernama Hasanuddin bukan tokoh yang agak disegani dan tokoh yang agak digonin dah dihormati oleh masyarakat di sekitarnya malah digonin oleh pedagang seperti Belanda yang di mana berlakunya pertempuran atau perperangan di antara Belanda dan pihak Makassar yang di mana menunjukkan bahawa Sultan Senuddin mempunyai yang teguh dan untuk dalam mempertahankan kerajaannya kerajaannya baiklah sebuah hebat tokoh yang kita bicara tadi baiklah kita buat daripada soalan yang seterusnya soalannya ialah adakah kedatangan Portugis di Makassar pada sekejap itu baiklah kita tahu bahawa sebelum kedatangan kuasa barat ke Makassar kerajaan kerajaan keseluruhan Melayu Melaka telah jatuh akibat serangan daripada kerajaan oleh serangan Portugis baiklah adakah selepas kejatuhan kerajaan Melayu Melaka akibat serangan daripada serangan Portugis adakah adakah festiva tersebut yang berlaku di keseluruhan Melayu Melaka menyebabkan kedatangan Portugis di di wilayah Makassar ataupun boleh dikecimpulkan bahawa kedatangan kuasa Portugis di Makassar ini adalah kesindabungan peluasan kuasa oleh Portugis untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Nusratara ya baik 15-11 Melaka dikuasai oleh Portugis itu berdampak pada perpindahan pedagang-pedagang Muslim dari Melaka berbagai pelabuhan di Nusantara pedagang-pedagang Muslim India misalnya yang semula beraktifitas di Melaka itu pindah ke Samudera Pasai Tom Pires mengatakan di dalam Suma Oriental setelah Melaka dikuasai Portugis maka Samudera Pasai menjadi sangat ramai menjadi pangkalan pedagang-pedagang Muslim yang semula berpangkalan di Melaka karena mereka tidak mau tunduk pada rezim Portugis yang Kristen itu mereka pindah ke Samudera Pasai Portugis ternyata setelah menguasai Melaka semula berpikir bahwa Melaka itulah negerinya asal rempah-rempah mimpi mereka untuk menguasai rempah ini sudah terwujud setelah menguasai Melaka ternyata ketika mereka tiba-tiba di Melaka Tom Pires yang mencatat kehadiran pedagang-pedagang Melayu di tahun 1512 sampai dengan 1515 bertanya kepada pedagang-pedagang Melayu pedagang-pedagang dari Pandang pedagang-pedagang dari Makassar yang datang ke Melaka untuk membawa rempah dari mana asal rempah para pedagang-pedagang Melayu mengatakan Tuhan hanya menciptakan pala di bandar sentik di Maluku dan ke Jendana di Pulau Timur di tempat lain tidak ada nah mendengar kabar itu serontak Portugis berfikir ternyata rempah itu hanya ada di Maluku nah karena itulah Portugis bergerak menuju ke Maluku nah di dalam rute pelayaran menuju ke Maluku ya Portugis menempu rute dari Maluku melewati Selat Singapura lalu kemudian ke Kalimantan Selatan lalu menyeberang Selat Makassar dan melewati Makassar nah dengan begitu mereka singgah di Makassar di Makassar orang-orang Portugis melihat banyak pedagang-pedagang muslim Melayu yang berkhidmat di pelabuhan-pelabuhan yang tadi saya sebutkan nah karena itu Portugis juga berambisi ingin ambil bagian dalam perdagangan di Makassar maka terjadilah persaingan antara pedagang-pedagang muslim Melayu dan pedagang-pedagang kristian Portugis di Sulawesi Selatan nah yang menarik dari apa namanya kecemerlangan raja-raja di Buadan Talo ternyata konflik antara pedagang muslim dan pedagang kristian Portugis ini dikelola dan itu tidak terjadi di Makassar mereka dibuat menjadi lebih hidup berdampingan atau berdamai kampung orang pedagang muslim di dekat Ibu Kota Kerajaan Goa di Manggalaekana kampung pedagang Portugis juga disimpan dekat Ibu Kota Kerajaan Goa di Sombol mereka ditempatkan secara bersamaan dengan demikian kecerdasan orang Portugis di dalam perdagangan di dalam sistem pertahanan yang dimanfaatkan oleh penguasa Goa dan penguasa Talo kecerdasan orang-orang Melayu mengelola perdagangan dan menyukarkan agama Islam itu juga dimanfaatkan oleh Raja Goa dan Raja Talo maka Raja Makassar pada masa itu dengan cemerlang memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Portugis dan potensi yang dimiliki oleh pendagang-pendagang Melayu itulah yang menyebabkan Makassar bisa sebang menjadi pelabuhan internasional terhindar dari perang agama perang salib seperti semangat Portugis ketika melaka untuk menghancurkan basis pendagang muslim di Asia Tenggara nah inilah yang saya sebut dengan istilah moderasi beragama di Makassar jadi toleransi kira-kira begitu dan orang-orang Portugis mengatakan bahwa beberapa catatan Portugis mengatakan kehidupan beragama atau toleransi saling menghargai antara umat beragama di Makassar di abad 17 itu sangat luar biasa dalam sejarah pengembaraan mereka di berbagai belahan di Asia Tenggara dan setelah Malaka kota terpenting bagi Portugis adalah Makassar dalam sumber-sumber Eropa dikatakan Makassar itu adalah the second sorry Makassar itu adalah the second Malaka jadi Malaka kedua ya kan kita pernah dengan Portugis yang terpenting di Asia Tenggara setelah Malaka jadi dengan sendirinya Portugis menguasai Malaka itu berindikasi pada kemajuan Makassar perginya pendagang-pendagang muslim Melayu dari Malaka juga menyebabkan Makassar bisa bang jadi penguasa Makassar berlaku arif berlaku bijaksana pada kehadiran orang-orang Portugis dan juga orang-orang Melayu dan sikap penguasa Makassar ini tidak hanya ditujukan kepada Portugis dan juga pedagang-pedagang Melayu muslim tapi juga ditujukan kepada orang-orang Meluku dari Banda di tahun 1621 setelah Belanda dibawaian Peter Sungkun Gubernur General Fios pada masa itu melakukan pembunuhan masa penduduk Banda untuk menguasai Palak ada ribuan orang-orang Banda pindah dari negerinya dan seribu diantaranya dibawa ke Makassar yang dijemput oleh kapal-kapal dagang yang diutus oleh Raja Makassar untuk dijemput langsung di Maluku nah maka orang-orang Banda menjadikan Makassar sebagai tempat berkumpul tempat untuk melanjutkan hidup ini persis sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang Melayu ketika melakuk di Taklukan maka Makassar menjadi tempat pilihan untuk kesebatan hidup ketika Banda dihancur dilakukan pembantaian oleh Belanda maka Makassar juga menjadi tempat untuk menampung mereka orang-orang Banda ini adalah orang-orang dari negeri rempah kehadiran keberadaan mereka membuat Makassar lebih mudah mengetahui dan mendapatkan rempah dari kepulauan bandar di Makassar dan Raja Talo Kerematoe tadi menerikan menempatkan seorang putus kerajaan di Bandar yang mengurusi perbedaan Palah jadi begitu kira-kira Makassar itu penguasa Makassar itu sangat cemerlang dalam memanfaatkan perubahan global dan memanfaatkan potensi para pedagang-pedagang yang ulung pada zaman begitu Aswan Baiklah boleh disimpulkan daripada persoalan itu tadi boleh katakan memang memang kedatangan Portugis adalah kesindabungan penguasaan Portugis dalam menguasai kepedagangan rempah di Kepulauan Tuan Sertara namun kebijaksanaan Kerajaan Gawar Talo dalam menggunakan ilmu ataupun kependahian ataupun ilmu kemahiran oleh Portugis dan juga pedagang daripada orang pedagang Melayu dapat digunakan dalam memajukan ekonomi ataupun kemajuan dalam Kerajaan Gawar Talo dan juga boleh dikatakan bahawa makasar ini boleh digadikan sebagai tempat pelindungan oleh golongan pedagang ataupun masyarakat yang telah ditindas oleh Belanda seperti berlakunya perbantaian oleh pihak Belanda dalam usaha untuk menumpuli pedagangan buah pala buah pala di Kepulauan luku baiklah nampak memang goh goh kejam dalam zaman dulu sebab dimana demi mendapatkan kekayaan sangat melakukan kekejaman demi kekayaan harta dunia baiklah kita balik pada soalan yang terakhir soalan ini adalah kita tahu bahawa setiap kerajaan yang wujud telah diwujudkan oleh sebuah bangsa ataupun sebuah kaum untuk merujukan seperti dikalimat wujudnya bangsa bahasa burunai bangsa dayak bangsa bunyo tapi melalui saya nak tanya kepada doktor adakah kerajaan makassar yang telah diwujudkan pada zaman tersebut adalah telah dibina oleh bangsa orang bangsa bugis ok ya nah soal makassar ini secara kultural seringkali dibedakan antara bugis dan makassar baru secara politik gua dan talo itu secara kultural di Sulawesi Selatan dikenal sebagai makassar etnis makassar sedangkan di luar sana di luar itu ya ada bone ada sopeng ada wajo yang pernah di bawah penguasaan aruh pelaka itu orang lebih mengenalnya dengan orang-orang bugi sekarang jadi itu secara etnik ya nah setelah makassar berakhir kekuasaannya kerajaan kemer tadi memang secara politik pendali kekuasaan di Sulawesi Selatan itu di bawah rung alaka raja bone atau raja bugis orang belanda menyebutnya raja bugis nah ini juga berimpeksi terhadap perubahan roda untuk sejarah di Sulawesi Selatan dari makassar bugis dan sesudah itu gimana-mana kita lebih menang bugis daripada makassar dalam perjanjian umaya 1667 disebutkan bahwa orang orang makassar itu dilarang ke mana-mana itu dilarangan larangan berlahayat larangan berdagang namun orang bugis tidak oleh dimas karena bugis adalah sekutu apa Belanda pada masa itu makanya mungkin karena faktor itu meskipun secara kultural mereka adalah makassar kemana-mana mereka menyebut diri bugis biar terhindar dari politik kolonial nah itu kapan juga mempunyai situasi agar bisa tetap eksis menjalankan akuntasnya namun yang pasti tradisi pelayaran dan perdagangan di makassar kendatipun perang sudah selesai itu jadi saya contohkan ada undang-undang pelayaran perdagangan di tahun 1670 itu di kodifikasi setelah perang makassar jadi artinya apa perdagangan masih ramai maka dibutuhkanlah undang jadi perang makassar itu menjadi titik balik perubahan perang makassar oleh orang singkatnya begitu Muhammad Safad baiklah boleh disimpulkan bahawa kerajaan makassar telah diwujudkan oleh orang buris namun kita diberi sebalik pada perjanjian budaya perjanjian yang dimana orang buris diberikan kelenggoran yang diberikan kelenggor oleh pihak Belanda kerana orang buris pernah bersekutu yang dimana pernah diketuai oleh Aru Palaka dalam menentang kerajaan makassar ok baiklah disebabkan oleh kita kesuntukan masa kita akhiri sesi kedua kita pada malam ini baiklah bahagilah sudah sesi perbincangan kita yang dimana terdapat dua sesi iaitu sesi pertama dan sesi kedua baiklah Alhamdulillah tak malah sudah sesi perbincangan kita pada malam ini pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman Hamid kerana sudi hadir bagi webinar kita perkongsian ilmu yang diberikan oleh Dr. Abdul Rahman sungguh sungguh terperici untuk kita kongsikan pada malam ini dalam webinar kita pada malam ini dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton kita di kajian ini agak menarik untuk kita mengenali ataupun kita upas kita sedaranya baiklah saya juga ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung bagi menjayakan webinar kita pada malam ini baiklah saya akhiri segala kesulitan ataupun kesilapan saya semasa saya mengutuai acara webinar kita pada malam ini saya ingin ucapkan ribuan maaf segala kesilapan ataupun kekilafan saya dalam mengacara pagi kita pada malam ini yang terima kasih daripada saya dokter baik sudah webinar kita pada malam ini dokter kita tunggu sebentar untuk kita sesi bergambar pada malam ini selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax